Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Jumpa lagi dengan Kak Maya Dalam video kali ini kita akan membahas Materi akuntansi Yang paling sering muncul di ujian nasional SBM PTN, Olimpiade Dan katanya nih Soal ini lumayan sulit Nah untuk itu pada video kali ini Kakak akan membahas secara detail Bagaimana menjawab soal cepat Laporan keuangan laba rugi Oke mari kita mulai Nah adik-adik Sekarang kakak sudah menampilkan Satu format laporan keuangan Yaitu laporan laba rugi Tapi sebelumnya kakak ingin mengulang kembali Merefresh kembali ingatan adik-adik Bahwa laporan keuangan itu Ada lima Yang pertama laporan laba rugi Perubahan modal, neraca Arus kas dan catatan Atas laporan keuangan Namun dalam video kali ini Kita hanya akan membahas Mengenai laporan keuangan yaitu laba rugi Nah simpelnya Laporan laba rugi Dari sebuah perusahaan Bentuknya seperti ini Tapi adik-adik Nanti dalam praktiknya Bisa menemukan laporan keuangan Lebih simpel Ataupun Lebih sulit daripada yang ini Nah Untuk laporan laba rugi Yang kakak tampilkan ini Khusus untuk perusahaan dagang Kakak ingatkan kembali Ada tiga jenis perusahaan Yang pertama Perusahaan jasa Dagang dan Manufaktur Untuk perusahaan jasa Sangat simpel Tidak ada yang namanya Akun Harga pokok penjualan Kemudian persediaan Sedangkan Untuk perusahaan manufaktur Itu akan dipelajari Pada saat adik-adik Melanjutkan kuliah Di jurusan akuntansi Nah Adik-adik Melihat format laporan laba rugi Yang panjang seperti ini Mungkin adik-adik sulit Untuk mengingatnya Karena pun di ujian Tidak diminta Untuk menyusun laporan Laba rugi sepanjang ini Nanti adik-adik hanya ditanyakan Misalnya Nilai harga pokok penjualan Laba kotor Ataupun Laba bersih Untuk itu Kakak menyiapkan Satu K-4 Yaitu Kalifah formula Yang akan memudahkan adik-adik Di dalam menjawab soal-soal ujian Untuk laba rugi Formulanya adalah Penjualan Dikurang harga pokok penjualan Dikurang dengan beban-beban Dikurang dengan pajak Nah Kalau penjualan Adik-adik pasti sudah tahu Artinya siklus Biasanya dilakukan oleh Suatu usaha Menjual barang Kemudian Apa itu harga pokok penjualan Nah Secara kamus akuntansi Harga pokok penjualan itu Artinya Adalah Harga perolehan Barang yang telah Terjual Luka kakak ulang Harga perolehan Barang yang sudah Terjual Dengan kata lain Ketika barang itu belum terjual Maka tidak bisa dikatakan Harga pokok penjualan Dia masih Dalam bentuk Persediaan barang dagang Di neraca Nah Kakak akan memberikan Suatu ilustrasi Atau contoh Untuk memudahkan adik-adik Memahami Apa itu harga pokok penjualan Nah Kakak kasih contoh Misalnya Adik-adik membeli Dua buah Spidol Dengan harga masing-masing Adalah 5.000 rupiah Kemudian Adik-adik menjual Spidol tersebut Seharga 7.000 rupiah Pertanyaannya Yang manakah harga pokok penjualan Ya Benar sekali Yang 5.000 Kalau ada dua Berarti 10.000 Sedangkan yang 4.000 Adalah Disebut dengan Marjin laba Mudah sekali kan Kemudian Untuk Akun beban Kakak kasih contoh Di dalam menjalankan usaha Adik-adik tentu Harus mengeluarkan Beban Yang untuk Digunakan Mendukung usaha Misalnya Membayang beban gaji Membayang beban telepon Beban sewa Dan lain-lain Nah itu Akan dijadikan pengurang Di dalam Laporan laba rugi Pengurang apa Sebagai pengurang Dari penjualan Kemudian Pajak Nah Sebagai warga negara yang baik Setiap pelaku usaha Harus mengeluarkan Yang namanya Pajak Nah nanti itu akan Detailnya Adik-adik pelajari Di Bangku kuliah Selanjutnya Harga pokok penjualan Tadi kakak sudah Mengatakan bahwa Harga pokok penjualan Tadi adalah Harga perolehan Barang Yang sudah Terjual Nah Di dalam soal-soal Ujian Ini sering ditanyakan Jadi tadi Adik-adik tidak perlu Menyusul format sepanjang ini Kakak sudah menyiapkan Key form Kalifat formula Yaitu Persediaan awal Persediaan awal ini Yaitu Pada awal periode Awal periode Itu bisa Tahun Bulan Tribulan Catrulan Tapi umumnya Yang digunakan Dalam pertahun Pada tanggal 1 Januari 2000 XX Misalnya Kemudian Ditambah Pembelian Nah Pembelian Kalau dalam perusahaan dagang Tentunya Ada aktivitas Menjual Kemudian Membeli Barang dagang Nah Pembelian barang dagang Selama proses transaksi Selama 1 tahun 1 bulan Ataupun 1 tribulan Tergantung Periode Laporan keuangan Itu harus ditambahkan Dengan Persediaan awal Nah Setelah itu Dikurang dengan Persediaan akhir Persediaan akhir ini Tergantung juga Dengan periode Laporan keuangan Kalau periode Laporan keuangannya Dalam per tahun Maka persediaan akhirnya Adalah 31 Desember Kalau misalnya Per bulan Misalnya Bulan Mei Berarti 31 Mei Kalau tadi Dicontoh soal Kita adalah Persediaan awalnya 1 Januari Maka persediaan Akhirnya adalah 31 Desember Oke Bisa dipahami Kemudian Kita berdah lagi Adalah untuk Akun Pembelian Bersih Nah ini Paling sering juga Ditanyakan pada Soal-soal ujian Nah Untuk menghitung Pembelian bersih Formula yang kita gunakan Adalah Pembelian Dalam hal ini Masih Pembelian kotor Kemudian Ditambah Beban angkut Nah beban angkut Itu seperti apa Kakak kasih contoh Misalnya Ada sebuah Toko kelontong Ya biasanya Dia memasuk beras Kedalam toko Nah Dari Supplier Beras Kedalam toko Itu akan Dikenakan Yang namanya Ongkos angkut Nah itulah Yang dinamakan Dengan Beban angkut Pembelian Setelah itu Dikurangi Dengan Retur Pembelian Dan diskon Pembelian Nah itu dia Pemapanan singkat Materi laporan Labar rugi dari kakak Untuk lebih jelasnya lagi Kita akan membahas Satu contoh soal Yang berkaitan Dengan laporan Labar rugi Oke adik adik Mari kita bahas bersama Nah Untuk menjawab soal Dengan cepat Kita langsung saja Kepertanyaannya Seperti apa Yaitu Harga pokok Penju Wala Oke Dari rumusnya Sudah kakak paparkan tadi Mana yang Akan kita gunakan Ya Ya ini Ya sudah tahu Maka Kita langsung saja Persediaan awal Di soal Kita baca Diketahui bahwa persediaan awal Adalah sebesar 20 Juta Nah untuk mempersingkat waktu Adik adik cukup menuliskan Hanya 20 Saja Kemudian Ditambah dengan Pembelian Bersih Pembelian bersih Di soal kita baca Pembelian Sebesar 120 juta Tapi Kita tidak boleh mengambil Yang 120 juta Karena apa Di soal disebutkan Ada Retur Pembelian Kemudian ada Diskon Pembelian Oleh sebab itu Kita cari terlebih dahulu Pembelian Bersih Pembelian bersihnya adalah 120 Ditambah beban angkut 0 Karena tidak disebutkan di soal Dikurang dengan Retur Dikurang dengan retur Pembelian Yaitu 20 juta Dikurang dengan diskon Pembelian Sebesar 5 Juta Hasilnya adalah 95 Oke Sudah didapat Pembelian bersih Kita pindahkan ke Mari 95 Kemudian Dikurang dengan Persediaan Akhir Nah kita baca lagi di soal Persediaan akhir Menurut buku besar Adalah 22 juta Kemudian Persediaan akhir Menurut hasil Stock of name Adalah 21 juta Terjadi perbedaan Antara catatan Dengan Fisik dari Barang dagang tersebut Pertanyaannya Yang mana yang kita ambil Menurut buku besar Atau Stock of name Yang kita ambil Adalah yang Hasil Stock of name Berarti yang betulnya Fisik yang ada di gudang Adalah Sebesar 21 juta Sekarang kita masukkan Persediaan akhirnya Adalah 21 juta Maka Diperoleh Hasil Sebesar 94 Juta Kita lihat Di kunci jawaban Mana yang ada Angka 94 Jawabannya adalah C Nah adik-adik Mudah kan dalam menjawab Nah kalau kita lihat di soal Terlalu banyak informasi Yang diberikan Padahal yang dibutuhkan Hanya beberapa bagian Dengan memahami Formula dasar Seperti ini Maka adik-adik Tidak perlu bingung Dalam menjawab Soal yang terlalu Panjang Sehingga bisa menghemat Waktu dalam menjawab Soal ujian So adik-adik Sampai jumpa di video selanjutnya Bersama dengan Kak Maya Di Bimbal Kalifah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.